Intro Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pada video kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang begitu penting dalam setiap hidup kita Karena firman Allah adalah Allah itu sendiri Saudara-saudaraku saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari Lukas Pasal yang ke-9 Lukas Pasal yang ke-9 ayat 18 Sorry Lukas Pasal yang ke-9 ayat 18 hingga ayat yang ke-21 Begini firman Tuhan Perikop yang diberikan oleh lembaga Alkitab Indonesia yaitu pengakuan Petrus Demikian firman Tuhan Pada suatu kali Yesus berdoa seorang diri Datanglah murid-muridnya kepadanya lalu ia bertanya kepada mereka Kata orang banyak siapakah aku ini? Jawab mereka Yesus berdoa seorang dari Nabi dahulu yang telah bangkit Yesus bertanya kepada mereka Menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus Mesias dari Allah Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya mengangkat sebuah topik pada saat ini Meskipun orang lain tidak menerima Yesus sebagai Tuhan Dan jurus selamat Tetapi saya menerimanya Saudara-saudaraku Kalau kita melihat di dalam pembacaan kali ini Disini Yesus memberikan dua sebuah ujian terhadap murid-muridnya Yang pertama Yesus melontarkan tentang siapakah Yesus menurut orang lain atau menurut orang di luar sana Disini jelas dikatakan pada ayat yang ke 18b Disini dikatakan Ia bertanya Ia yang dimaksud adalah Yesus Ia bertanya kepada mereka Kata orang banyak Siapakah aku ini? Ada orang yang mengatakan Yohanes pembaptis Hanya sebatas Seperti Yohanes Ada juga yang mengatakan Elia Nabi Dalam perjanjian lama Ada juga yang mengatakan Salah seorang nabi-nabi Yang terdahulu dan bangkit Kembali Saudara-saudaraku Kita bisa jujur mengatakan bahwa Apa kata orang-orang di luar sana tentang Yesus Adalah salah Tentu ini salah Karena apa? Karena mereka tidak mengenali Yesus secara benar Hanya mengatakan Yesus hanya sebatas Nabi-nabi dalam PL Bahkan nabi yang sudah bangkit Yang di dalam PL itu Saudara-saudaraku Ini merupakan bisa menjadi sebuah Perenungan dalam kehidupan kita Pada saat ini Kalau banyak orang di luar sana Yang belum mengenali Yesus Saudara Jangan jadi ikut-ikutan Pastikan dan teguhkan iman saudara Bahwa sekalipun orang di luar sana Tidak mau mengenali Yesus Saudara harus tak percaya Sekalipun banyak di luar sana Yang menjadi pengikut-pengikut Ilah lain Pengikut-pengikut Kepercayaan lain Pastikan hidup saudara Tetap teguh di dalam iman Di dalam Yesus Jadi ini merupakan sebuah Gambaran yang dilakukan Yesus Kepada Petrus dan murid-muridnya Supaya mereka berpikir Ternyata banyak juga di luar sana Yang belum mengenal saya Itulah dalam pendangan Yesus Dalam pemikiran Yesus Bisa dikatakan seperti itu Supaya ini mengubah pola Kepada murid-murid pada masa itu Supaya mereka tidak terikut-ikut Sekalipun banyak orang Yang tidak menerima Yesus Dan tidak memahami Siapakah itu Yesus Tentu dalam bagian ini Tugas daripada mereka nanti Ketika Yesus bangkit Akan memberitakan injil itu Kepada mereka yang tidak percaya Tapi paling tidak disini Yesus supaya Yesus memberikan Dan sebuah konsep Sebuah informasi Dan ternyata banyak orang Orang di luar sana yang belum mengenal Yesus Ketika Yesus bertanya Bukan berarti Yesus tidak tahu Apakah orang-orang di sana Tidak mengenal dia Tidak Pasti Yesus tahu Karena dia adalah Maha Tau Dan Allah itu sendiri Tapi dalam sebuah pemahaman ini Bisa kita melihat Supaya Sekalipun Sekalipun orang-orang di luar sana Tidak mengenal Yesus Tetapi murid-muridnya tetap teguh Mengenal dia Dan tetap percaya Makanya Timbul disini sebuah aplikatif Terhadap murid-muridnya Disini dikatakan Yesus bertanya pada ayat 20 Menurut kamu Langsung kepada Menyentuh pada pribadi Ibaratnya gini saudara Jikalau orang-orang di luar sana itu Tidak mengenal saya Apakah kamu ikut-ikutan Makanya disini Menurut kamu Kata Yesus Apakah kamu Pengen seperti mereka Yang tidak mau menerima saya Yang tidak mengenal saya Jadi menurut kamu Siapa aku ini sebenarnya Jikalau orang lain Ngatakan saya Nabi-Nabi Saya Yohanes Dan sebagainya Terus Lantas Gitu lah kekira Lantas bagaimana menurut kamu Yang selama ini Kamu mengikut saya Disini dikatakan Khususnya Petrus menjawab Petrus Engkau adalah Mesias dan Allah Apa kata Yesus Lalu Yesus Melarang mereka Dengan keras Supaya mereka Jangan mempertahankan hal itu Kepada siapapun Disini bukan berarti Yesus Apa Mengklaim bahwa dia tidak Mesias itu tidak Disini hanya Supaya pelayanan Yesus Ke depan Tidak terhalangi Sehingga Makanya kalau kita melihat Dalam Alkitab Banyak Ketika Yesus melakukan Semua mujizat Apa yang Yesus lakukan Pergilah dan jangan Beritahukan kepada orang lain Bukan berarti Yesus itu Apa dan sebagainya Disini hanya Supaya Yesus Lebih leluasa Melakukan misinya Visi misinya Yang dari Allah Dan surga itu Supaya tidak dihalangi Oleh apapun Ketika Ketika dikatakan Oh Yesus penyembuh itu Pastinya ada Dari masalah Dari sana Nah dibikin juga Dalam bagian ini Ketika Yesus Jangan kasih tau Ini bukan berarti Yesus menyangkal dia Bukan mesias itu Tidak Tapi supaya lebih Lancar pelayanannya Lancar visi misinya Semua terjangkau Apa yang dirancangkan Di dalam Kedalam Alas sebelumnya Oleh karena Saudaraku Ini menjadi Semua pembelajaran Dalam hidup kita Marilah Ada dua Yang perlu kita pelajari Yang pertama Jikalaupun Orang di luar sana Tidak mempercaya Kepada Yesus Jangan saudara Ikut-ikutan Tetap Percaya dalam Yesus Karena Yesus adalah Allah yang menjalin manusia Demi keselamatan kita Yang kedua Adalah Ketika orang-orang di luar sana Tidak percaya Kepada Yesus Lakukanlah Pemberitaan Injil Karena hanya Yesus Yang sanggup Melalatkan setiap orang Keselamatan tidak ada Di luar Siapapun Maksudnya Keselamatan tidak ada Di dalam siapapun Kecuali hanya Di dalam Yesus Saudaraku Ini juga sebagai orang Kita yang percaya Kepada Yesus Yang pertama Saya katakan Sekalipun orang di luar sana Tidak menerima Yesus Saudara-saudara Harus menerima dia Karena Yesus adalah Allah itu sendiri Yang berinkarnasi Menjadi manusia Yang kita peringati Setiap Perayaan-perayaan Natal Yang mengambil rupa Menjadi manusia Yang kedua Saudara Harus Memberitakan Injil Jangan pasti Beritakan Injil Kepada siapapun Yang belum percaya Kepada Yesus Bahkan yang sudah Yang sudah yang saya maksud Ya hanya sebagai KTP Tetap beritakan Injil Kepada mereka Sehingga Banyak orang yang mengalami Yesus Dengan ima Yesus sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Karena memang sumber Hanya adalah Allah itu Yesus adalah Allah Yang luar biasa Sekalipun orang di luar sana Tidak mengenal engkau bapak Tetap pastikan Kita harus menjadi pengikut Yesus yang setia Sekalipun banyak halangan Sekalipun banyak permasalahan yang saudara hadapi Saudara harus Pastikan Teguhkan iman saudara Jangan main-main dengan Yesus Jangan main-main dengan iman saudara Ketika masih anak-anak sekolah Minggu Sungguh-sungguh beribadah Tetapi kalau Kalau sudah dewasa Sudah beranjara Pemuda Bertemu dengan cowok ganteng Yang non-Kristen Terhisap menjadi agama mereka Bertemu dengan cewek cantik Terhisap dengan agama mereka Itu namanya Kristen-Kristen Palsu Yang tidak mempunyai pendirian dalam Yesus Ingatlah Jangan salibkan Yesus kedua kalinya Jangan salibkan Yesus kedua kalinya Tiranya Firman ini Manolo Saudara Supaya saudara Terima kasih telah menonton